Selu Jakarta Pusat hari ini kembali memanggil cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Pemanggilan Gibran terkait aksi bagi-bagi susu di kawasan Bundaran HI Jakarta saat Car Free Day pada bulan Desember lalu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Jakarta Pusat memanggil ulang cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka terkait bagi-bagi susu di Bundaran HI saat Car Free Day di Jakarta. Kemarin Gibran tak hadir penuhi panggilan Bawaslu dengan alasan tak menerima surat panggilan. Bawaslu telah mengirimkan kembali surat pemanggilan ke tim kampanye Prabowo Gibran di Selipi dan ke Kediaman Gibran di Solo, Jawa Tengah. Pemeriksaan Gibran hari ini terjadwal dilakukan pukul 13 waktu Indonesia Barat di Bawaslu, Jakarta Pusat. Menurut Bawaslu, Jakarta Pusat pemanggilan terhadap Gibran berdasarkan sejumlah temuan Bawaslu serta hasil klarifikasi dari sejumlah kader PAN. Intinya kita sudah mengirim surat itu kan ke kantor yang di Selipi toh, dan ini kan sudah ada tanda terimanya. Tanda terima surat ini. Jadi kalau misalkan Pak Gibran bilang memang belum diterima ya, kita kan tidak tahu. Kalau ini pelanggaran, sanksinya bukan di kita, kita hanya memberikan rekomendasi aja. Nanti itu dikembalikan ke instansi yang berwenang. Kalau peraturannya kan seperti itu, ketika ada peraturan lainnya yang dilanggar, kita kembalikan lagi ke instansi yang berwenang. Wali kota Solo yang juga cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka selasa siang berkantor seperti biasa. Gibran tidak berkomentar banyak saat ditanya wartawan soal ketidakhadirannya di Bawaslu. Sebelum pemanggilan kemarin, Gibran sempat direncanakan untuk dipanggil pada pekan lalu. Namun, pemanggilan ini batal karena Bawaslu menilai proses bisa dilanjutkan berdasarkan penelusuran dan klarifikasi yang sudah ada. Namun, berdasarkan sejumlah temuan Bawaslu serta hasil klarifikasi dari kader PAN, Bawaslu Jakarta Pusat menilai perlu mendengar klarifikasi langsung dari Gibran. Sebelumnya, Gibran membagikan susu gratis di Kar Free Day Bundaran HI Jakarta pada 3 Desember 2023. Cawapres nomor urut 2 ini berdalih bagi-bagi susu ini dilakukan tanpa alat peraga kampanye dan mengajak untuk mencoblos. Gibran diduga melanggar aturan di luar peraturan tentang pemilu dalam pembagian susu di area Kar Free Day. Aturan yang dimaksud adalah peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang melarang hari bebas kendaraan bermotor sebagai sarana kampanye. Tim Liputan, Kompas TV Imbas pemanggilan Cawapres Gibran Raka Buming Raka oleh Bawaslu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran akan melaporkan balik Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP karena dinilai tidak profesional. Menurut rencana, TKN Prabowo Gibran akan didampingi Gibran atau mendampingi Gibran hadir di kantor Bawaslu Jakarta Pusat hari ini. TKN menilai membagikan susu tidak berkaitan dengan kegiatan kampanye karena tidak ada atribut kampanye ataupun ajakan untuk mencoblos. Tim advokasi TKN Prabowo Gibran juga menyoroti soal surat pemanggilan Bawaslu yang salah tanggal tertulis 2 Januari 2023. Ditambah lagi dengan aturan Bawaslu bahwa dugaan pelanggaran disampaikan paling lama 7 hari setelah tanggal kejadian yaitu pembagian susu di momen CFD. Bersama ini kami juga menyampaikan bahwa kami akan melaporkan anggota, ketua dan anggota Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP karena alasan ketidakprofesionalan. Ketidakprofesionalan pertama adalah mengirimkan surat undangan dengan mengacu kepada tahun lalu. Sebagai tadi sudah disampaikan, kami tidak mungkin memutar waktu untuk hadir di Bawaslu Jakarta Pusat pada tanggal 2 Januari 2023. Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Udonasiano di Gedung Bawaslu Jakarta Pusat. Cisco, hingga siang hari ini apakah ada konfirmasi terkait dengan kehadiran Gibran Raka Buming Raka? Baik informasinya ataupun juga terjadwal untuk pemanggilan Gibran Raka Buming Raka calon wakil presiden nomor urut 2 ini akan tiba di Gedung Bawaslu Jakarta Pusat ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sehingga memang kami, Awak Media, selain kami juga masih menunggu kehadiran dari Gibran Raka Buming Raka sendiri yang telah sebelumnya ini juga telah dilakukan pemanggilan pertama pada beberapa waktu yang lalu. Sehingga ini pemanggilan kedua karena pihak Gibran sendiri mengklaim bahwa dirinya ini tidak menerima surat panggilan tersebut. Tentunya memang masih kami nantikan proses ataupun juga nantinya apa saja kemudian akan diklarifikasi ataupun juga ditanyakan oleh pihak Bawaslu Jakarta Pusat. Namun ketika kalau kita melihat pada keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Pusat atau lebih tepatnya pada Ketua Bawaslu yaitu Rahmat Baikjaya menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut yang kami garis bawahi saat ini adalah kegiatan bagi-bagi susu-susu alat kar free date lebih tepatnya pada 3 Desember 2023 yang lalu ini menyatakan bahwa tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Sehingga hal tersebut juga bukan merupakan pelanggan pemilu. Namun untuk agenda hari ini Juno dan juga saudara adalah pihak Bawaslu tetap melakukan penerusuan lebih lanjut dengan klarifikasi terhadap Gibran Raka Mubing Raka yang berkenaan atau juga potensi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Itulah kemudian sedikit agenda yang bisa diceritakan atau juga nantinya pada pukul 13 nanti. Juno. Untuk saat ini apa saja yang ingin digali oleh Bawaslu Jakarta Pusat terkait dengan pemeriksaan Gibran Raka Mubing Raka hari ini? Ya kalau untuk khususnya sendiri yang dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Jakarta Pusat yakni Christian Nelson Pangkei mengatakan dalam peristiwa itu memang sejalan ataupun juga senada dengan Ketua Bawaslu Pusat itu berat baja bahwa tidak ada pelanggan pidana pemilu dari Bawaslu Jakarta Pusat. Namun saat ini pihak dari Bawaslu Jakarta Pusat ini ingin mengkaji dugaan pelanggaran terhadap peraturan lainnya. Sehingga ini memang mendengarkan ada pun yang memang jadi pokok ataupun juga kajian sebenarnya Juno dan juga saudara adalah terkait dugaan pelanggaran peraturan gubernur DKI Jakarta No. 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Kendaraan Bermotor. Di situ juga dijelaskan dalam aturan pergub tersebut Juno dan juga saudara tidak boleh melakukan kegiatan kampanye di dalam ataupun juga di hari bebas kendaraan mengingat bahwa tujuan ataupun juga pemanggilan ini terkait masalah juga karfide yang telah dilakukan ataupun juga pada tagal 3 Desember yang lalu. Sehingga ini kemudian materi-materi ataupun tujuan yang ingin diklarifikasi ataupun juga dikaji oleh pihak Bawaslu Jakarta Pusat. Nah terkait dengan hal ini juga setelah kemudian kalau kita dengarkan tadi adalah pemanggilan pertama ini tidak hadir karena tidak diterima. Sehingga pemanggilan kedua pada hari ini untuk Gibran Raka Buming Raka ataupun calon wakil presiden No. 12 ini akan dijadwalkan pada pukul 13 nanti. Juno. Ya Sisko untuk saat ini bagaimana dengan tanggapan dari Bawaslu terkait dengan adanya rencana TKN akan melaporkan balik Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP? Tentunya ini sebenarnya yang masih kami nantikan. Juno dan juga saudara kapan kemudian waktu yang akan dilakukan ataupun juga pelaporan yang akan dilakukan oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran terhadap Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP. Karena memang informasinya akan melakukan pelaporan mengingat bahwa yang digarisbawahi dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran ini adalah ketidakprofesionalan dari Bawaslu Jakarta Pusat dalam melakukan pemanggilan terhadap calon wakil presiden No. 12, Gibran Raka Buming Raka. Mengingat bahwa pada di surat pemanggilan yang pertama Juno dan juga saudara ini tertulis bahwa ada penulisan kesalahan tanggal yang mesti tanggal 2 Januari 2024 maksudnya Bawaslu namun tertulis 2 Januari 2023. Kemudian kalau ketika yang dipermasalahkan adalah PKPU No. 15 tahun 2023 tetap penggunaan alat kampanye ataupun juga meyakinkan orang untuk memilih ini juga dipastikan tidak dilakukan oleh calon wakil presiden No. 12, Gibran Raka Buming Raka dalam hari bebas kendaraan bermotor pada 3 Desember lalu sehingga inilah kemudian tujuan-tujuan ataupun yang hendak dilaporkan oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran namun memang kita masih tunggu ataupun juga nantikan konfirmasi kemudian kapan pelaporan balik yang dilakukan oleh TKN Prabowo Gibran ini terhadap Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP. Terima kasih atas laporan lengkap Anda Jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano dari Bawaslu Jakarta Pusat